Hai bun apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya Rian Kitchen Apa kabar sahabat-sahabatku Dimanapun juga berada Semoga tetap sehat selalu ya Salam sehat semuanya Hari ini saya mau berbagi resep ya Saya mau bikin muffin Tapi dari Tapi singkong ya Bahasa kerennya itu Fermented cassava ya Yuk kita ikuti Seperti apa Yang pertama kita siapkan adalah Cupnya ya Ini saya ada sekitar 8 biji Lalu ada tapi singkong Nanti kita pakai kira-kira sekitar 100 gram Lalu untuk resep lengkapnya Sahabat-sahabatku Bisa cek di layar ya Tidak bisa sebut Oh iya sahabat-sahabatku Jangan lupa dikasih like ya Terus di komen Di subscribe ya Bagi sahabat-sahabatku yang belum Dan terima kasih banyak Yang sudah kasih subscribe Matur soon Kita lanjutkan Ngaduknya Ini sudah kalis Kita tambahkan Margarinnya ya Yang sudah kita lelehkan Jangan sampai penuh ya Kira-kira sekitar 3 per 4 ya Kalau bosoh jawabatnya itu Setengah duhur ya Bagi sahabat-sahabatku yang tahu ya Bahasa setengah duhur ya Tidak apa-apa ya Kita selingin dengan bosoh jawabatnya Mudah-mudahan sahabat-sahabatku tahu Kita ulangin kembali Sampai adunan habis ya Ini videonya Saya percepat Biar tidak terlalu panjang Nanti sahabat-sahabatku Bosan ya Yang penting Sudah tahu caranya Ini sudah hampir selesai Pengisian yang terakhir Pas banget Jadi 8 beci Karena saya pakai resep yang 200 gram ya Bagi sahabat-sahabatku di rumah Kalau mau bikin lebih banyak Gampang ya Tinggal kalikan resep ini Terus untuk Proses terakhir Kita topping dengan Keju cildar Sebelum kita panggang Terima kasih 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 Ini dia sudah jadi Fermented cassava muffin nya Terima kasih banyak Sahabat-sahabatku Yang sudah menonton video saya Mulai awal sampai akhir Jangan lupa di like ya Kalau suka dengan video ini Terus di komen Di subscribe ya bagi sahabat-sahabatku yang belum Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe Sampai ketemu lagi dengan Video-video resep selanjutnya Matur Suun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton